Pasti kalian udah gak asing sama yang namanya antibiotik Seperti yang kita ketahui, antibiotik itu obat untuk melawan infeksi bakteri Tapi kalian tau gak, kalau antibiotik itu bisa jadi bumerang untuk tubuh kalian? Nah, staff teknis komunikasi transformasi kesehatan Kemenkes menjelaskan Bahwa seharusnya antibiotik tak bisa diberikan tanpa resep dokter Sebab kalau jenis, dosis, dan kuman yang gak tepat Justru bakal muncul resistensi atau kekebalan bakteri terhadap antibiotiknya guys Terus, gimana kalau udah muncul resistensi ini? Ini berbahaya guys, sebab tubuh kalian bakal membutuhkan antibiotik dengan tingkat yang lebih tinggi Untuk mengusnahkan suatu bakteri di tubuh Yang lebih bahayanya kalau tubuh kalian bisa resisten dengan semua jenis antibiotik Pihak Kementerian Kesehatan juga mengimbau Agar masyarakat lebih cermat dalam membeli obat Seperti tak asal membeli obat tanpa resep dokter Dan hanya membeli obat dengan label hijau atau biru di toko obat langganan Di sektor kesehatan pun juga sudah diberikan regulasi Untuk mengurangi pemakaian antibiotik yang tak rasional Jadi teman-teman lebih berhati-hati ya Sekiranya sedang sakit yang bisa diantisipasi dengan obat tradisional Atau istirahat yang berkecukupan Tak perlu minum antibiotik ya Share informasi ini ke teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya